Salam isi Imagine Grace dari Sibolga di tepi pantai Pandan Soalnya bisa melihat alam yang begitu indah, penuh berkat dari Tuhan Sudah-sudah yang kekasih, saya bersyukur anugerah Tuhan telah membawa saya pergi dari satu pulau ke pulau yang lain Dari kota yang satu ke kota lain, bahkan ke desa yang lain Ada begitu banyak pengalaman dengan Tuhan, berjumpa dengan banyak orang Kita bersyukur bisa membawa orang kepada kebenaran Dan itulah yang sesungguhnya yang harus dilakukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Sudah-sudah yang kekasih, saya percaya Tuhan memanggil kita Supaya kita bisa menjadi penunjuk arah bagi banyak orang yang ada di sekitar kita Supaya orang-orang dalam perjalanan dohani mereka Mereka bisa sampai kepada pelabuhan iman yang benar Sudah-sudah yang kekasih, untuk menjadi pemandu yang handal Untuk menjadi pemandu yang hebat Untuk menjadi pemandu yang diurapi Tuhan Kita dituntut supaya kita bisa mengerti kehendak dan kebenaran firman Tuhan Tuhan tidak menuntut kelebihan apapun dalam hidup saudara Sebalik yang Tuhan inginkan adalah kerendahan hati kita Kehausan, kelaparan kita akan firman Tuhan Tuhan mau supaya kita diarahkan kepada arah yang tepat Waktu kita berdoa Tuhan pasti menuntun kita Sudah-sudara kita bisa menjadi penunjuk bagi orang lain Kita bisa memberi diri kita untuk diarahkan oleh roh kudus Waktu kita mau dituntun oleh roh kudus Saya percaya kita bisa mengarahkan orang untuk datang kepada Tuhan Dalam kitab Yohanes pasal 1 dikatakan Andreas mula-mula berjumpa dengan Simon Saudaranya dan ia berkata kepadanya Kami telah menemukan Mesias Artinya Kristus Kata Filipus kepadanya Mari dan lihatlah Yesus melihat Nathanael Datang kepadanya Lalu berkata tentang dia Lihat Inilah seorang Israel sejati Tidak ada kepalsuan di dalamnya Kata Nathanael kepadanya Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya Sebelum Filipus memanggil engkau Aku telah melihat engkau di bawah pohon arah Saudara yang kekasih Dibutuhkan kesederhanaan Kerendah hatian Dan sebuah ketulusan dalam mengiring Tuhan Saya percaya Orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan Dia juga akan menjadi alat Tuhan Untuk mengarahkan orang Sampai kepada pelabuhan iman mereka Hingga mereka satu kali Memperoleh keselamatan yang kekal Suatu saat kita akan datang ke surga Dan ribuan malaikat Akan bertempik seorang Dan memberikan selamat kepada kita Bahkan Yesus akan berkata Sabah selaham baku yang baik Engkau telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Dengan setia Tuhan Yesus memberkati kita Salam misi amazing grace Shalom Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati